Intro Diskusi panel kita yang kedua ini akan mengangkat topik maximizing omni channel strategy To boost brand presence Dengan pembicara Bapak Raymond Virji, e-commerce practitioner Dan akan dimoderatori oleh Bapak Andrew Hariono AVP of Business Development Enterprise di SIRPLO Mungkin saya langsung persilakan kepada Bapak-Bapak untuk menempatkan tempat yang sudah disediakan Baik dengan ini juga saya serangkan tolong Bapak-Bapak untuk menempatkan tempat yang sudah disediakan Oke, terima kasih semuanya Selamat pagi, karena disini gelap gitu ya kelihatannya seperti pagi terus Oke, saya kenalan dulu gitu ya ke para tamu yang ada disini Terima kasih banyak, masih stay Nama saya Andrew Hariono Saya selaku AVP dari Business Development yang ada di Enterprise Solution Di sini hadir bersama saya salah satu praktisioner dari retail gitu ya Yang sangat berpengalaman di dunia retail Sudah cukup lama ada di dunia retail Beliau selain juga di supermarket juga pernah memegang retail untuk berbagai company gitu ya Nanti kita akan sharing-sharing sedikit Dan saya akan menanyakan beberapa hal yang kita juga bisa take the insight dari beliau gitu ya Yang semoga bisa menjadi masukan bagi Bapak-Ibu yang ada disini Oke, tanpa berlama-lama lagi Saya akan mulai Silahkan Pak Raymond Fergie memperkenalkan diri dulu Terima kasih Pak Andrew Selamat sore teman-teman semua Jadi perkenalkan saya Raymond Dan terima kasih sudah hadir di dalam acara event ini Tentunya ini yang kita tunggu-tunggu ya Untuk teman-teman juga bisa sharing Sharing knowledge Mengenai dunia digital perkembangan terbaru Silahkan Pak Terima kasih Pak Raymond Oke Melihat dari Apa namanya Kita punya tema hari ini ya Pak Untuk maximizing Omni channel strategy Untuk boost the Brand presence gitu ya Melihat seperti itu Kalau dari sisinya Bapak Omni channel mungkin Sekarang ini kan Bukan hanya Dari segi online saja gitu ya Tapi juga Benar ya Tapi omni channel ini kan Benar-benar bagaimana bisa Memberikan consumer experience Yang jauh lebih Terintegrasi gitu ya Antara online maupun offline Nah kalau dari sisi Bapak sendiri Melihat Kondisi yang sekarang gitu ya Post dari pandemi Behaviornya seperti apa Pak Dan Apa yang dilakukan gitu ya Dari sisinya Bapak Asa practitioner Untuk Melihat Apakah memang ada perubahan Dari sisinya consumer Silahkan Pak Ya terima kasih Pak Andrew Jadi memang perubahan itu terjadi setiap hari ya Even apalagi setelah kita ketahui Setelah era Pandemi itu selesai Customer yang tadinya Semua belanja online Dan kita ketahui bahwa Perusahaan-perusahaan besar Seperti Google dan Facebook Mereka sampai invest Besar-besaran Dan begitu mereka balik lagi Back to normal Banyak juga Pada akhirnya Ada harga lah harus dibayang Karena perkembangan begitu besar Penetrasi Orang semuanya akan Lagi-lagi Balik lagi ke market Balik lagi ke market Setelah orang Biasa dari Online Back to offline Nah Tantangannya disini adalah Sebenarnya bagi pelaku Usaha bisnis Baik usaha besar Maupun medium Itu yang harus kita ketahui Sebenarnya Kenapa kita perlu Omni channel Dan apakah kita sudah tahu Perbedaan multi channel Dengan omni channel Itu sendiri Karena Strategi apapun Yang kita mau bikin Multi channel yang kalian miliki Semua Kalian harus tahu Satu Kegunaan dari Omni channel itu Untuk kita Lebih sebenarnya Lebih dekat sebagai Kepada konsumen Dan kita juga bisa Memberikan Pengalaman yang berbeda Apa sih yang bikin kita Unix Apa yang bikin kita Unix Kalau kita Bilang Oh kita ada toko Lalu bagaimana Kita bisa mengkombin Ada satu toko online Ada satu toko offline Kalian harus bisa tahu Siapa customer-nya itu Customer yang biasa Belanja offline Apakah mereka Belanja online Kalian pertama Untuk mengkombin Omni channel itu sendiri Satu Kita harus tahu Siapa yang berbeda Dan kenapa Kita ingin melakukan Omni channel itu sendiri Karena itu sih pak Tanpa Kalau kita tidak bisa Jawab dua itu Kenapa kita harus melakukan Omni channel Karena kita ingin Melakukan Keluar dengan customer Yes 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 Jadi memang Kita harus tahu dulu Apa yang dibutuhkan Sama konsumen Post pandemic ini Untuk bagaimana Lebih Mendekatkan diri Di sisinya mereka Mungkin dari sisinya saya ada Pertanyaan lagi Ini di luar Setelah post pandemic ini Bahkan di pandemic Juga banyak sekali Bisnisnya mengalami Guncangan Dari berbagai sektor Jadi yang kecil Mikro Bahkan sampai yang The big enterprise juga Semuanya mengalami Guncangan Kalau dari sisi Pak Rehman sendiri As a practitioner Yang juga Ada di Di company Yang cukup besar Menghadapi Seperti apa pak Terutama post pandemic Gitu Silahkan pak Ya Ini Jadi Saya berbicara Dengan pengalaman Saya pribadi Dan mungkin juga Dari teman-teman sendiri Jadi kemarin Saya ada pergi ke Salah satu Barbershop gitu ya Pada saat Barbershop ini itu Baru buka Buka pada saat lagi Pandemi itu berlangsung Mereka Baru buka Jadi mereka itu Baru buka Empat tahun lalu Itu pada saat pandemi Tapi sekarang Saya tanya Tukang parkir Bahkan sampai Kalau Sabtu minggu Kalau saya mau ke sana Harus janjian Pakai WA Amazing Nah pertanyaan Pertanyaannya disini Kalau mereka Artinya disini Yang kita pelajari adalah Kalian harus percaya Dengan brand Kalian sendiri Karena brand Barbershop ini Dia memberikan Satu uniqueness Baru kepada Bang Sumeng Jadi Tayangan itu tuh Kalau kita tahu Film Great Gatsby ya Jadi pada saat kita masuk Itu seperti kita tuh Sebagai ditrit It's real like Actress Karena kenapa disitu Pelayanannya berbeda Dan mereka cepat gitu Dan suasana internalnya Sangat bagus sekali Nah bayangkan teman-teman Kalau mereka Tutup Di tahun ketiga Atau setelah pandemi Mereka tutup Di tahun ketiga Saya rasa Sekarang itu Mereka gak akan ramai Seperti sekarang Itu harus janjian Lu Pak Luar biasa Nah Mereka keluarkan aplikasi Belum Belum Kalau belum Bisa dibantu Sama Oke Kalau melihat juga Behaviornya Konsumen gitu Apakah memang dari Sejak pos pandemi ini Orang itu Masih Perlu melihat secara fisikal Untuk melakukan Pembelian produk Ataukah memang Apa yang diharapkan Dari sisi konsumen sendiri Untuk bisa Mempermudah mereka juga Melakukan Pembelian produk ini Apapun produknya Apakah itu memang Kebutuhan sehari-hari Ataukah Memang di luar Kebutuhan sehari-hari Sampai ke produk-produk Yang sifatnya Lebih ke Vision Dan segala macam Seperti itu Silahkan Pak Jadi kembali lagi ya Ini Customer itu sekarang Sudah Sangat melek Dan sangat pintar Ya Kalau dibilang Dengan kemajuan era Teknologi sekarang Informasi itu Begitu ruah Dari yang plus Sampai dengan yang Informasi itu Begitu banyak sekali ya Nah namun Yang disini Yang perlu Diperhatikan Sebenarnya adalah Bagaimana kita bisa Konsumen ini sendiri Memilih Secara behavior mereka Artinya begini Kalau saya mau berbelanja Satu bahan baku Saya gak akan bela-belain Oh ini ada Baya One Get One Saya mau bela-belain Kesana Kecuali kalau itu Dibicarakan di dunia online Nah makanya disini Omni Channel disini Memerlukan bahwa Kunci daripada Kesuksesan Customer Kita bisa winning In the customer area Sekarang ini adalah We have to have The brand display Begitu kita datang Ke toko offline Karena mata itu Menentukan segalanya Brand display Artinya begini Kalau teman-teman Datang ke satu tempat Yang biasa kalian belanja Di supermarket Atau di toko kecatikan Toko itu Ataupun ke tempat coffee Kalian akan merasa Eh kayaknya 8 bulan yang lalu Tempatnya Gak seperti ini ya Artinya tuh Mereka juga berubah Dan kita pun juga harus Berubah mengadopsi Terhadap tren pasar saat ini Jadi itu Kalau menurut saya Kita harus Pinter dalam hal Merakukan perubahan Jadi memang Kalau di dalam dunia retail Terutama di toko Mereka biasa terapkan Ada sampai Ada flagship store Ada premium store Bahkan mereka juga Ada juga Sweet store Dan ini masing-masing Strateginya Mereka terapkan berbeda-beda Dan juga jumlah SKU Mereka terapkan berbeda Mereka terapkan berbeda Menariknya banyak Kalau melihat lagi Dengan adanya Sudah post-pandemic ini Offline Apakah memang masih Berusaha untuk Memperluas bangsa pasar mereka Melalui offline store Ataukah memang Eranya Adalah Yang dikejar Adalah omni channel Jadi mereka juga Tidak hanya Memperhatikan Di sisinya offline store Tetapi juga Mulai memikirkan Bagaimana saya bisa Engage Di Baik offline Apun online Menurut Pak Raymond gimana? Menurut saya Sekarang ini Begitu customer Udah back Bagi normal Itu Kita memang harus Berkuat Power Official store Kita Baik offline Apun online Jadi artinya Jaringan Usaha kita Juga harus Diperluas Kalau Bapak Ibu Bekerja di dalam Satu korporat Ataupun di dalam Dunia Retail Retail itu Dengan Retail itu Sebenarnya Bagaimana kita Menjangkau Customer seluas-luasnya Di customer yang tepat Di lokasi yang tepat Kalau saya Berbicara dengan Tim itu selalu Tiga Location Location Itu selalu Itu tidak pernah Lepas Tapi kalau kita Bicara dengan Seperti di marketplace Dan yang lain Atau kita punya Brand.com sendiri We have to know Who is our customer Apa yang mereka Sering belanja Kenapa mereka Hari ini Tidak belanja Lagi Itu artinya Kita harus memahami Data itu Sudah sangat Sudah setiap hari Setiap pagi Kita harus Belajari Terus Kenapa kemarin Begini Even In real time Kalau kita bisa Melihat data itu Real time Teman-teman itu Akan bisa tahu Misalnya pagi-pagi Buka Buka ya Kita lihat Eh jam 8 nih Penjualan masih segini nih You can quick Together the team Right Apakah voucher Yang kalian berikan Itu tepat sasaran Apakah Live streaming Mau dijalanin Atau kalian Sudah KOLnya Udah update Belum nih Jadi Itu kita Tidak bisa Kayak Plan And execute But you have To see Real time Karena customer itu Bergerak Moving Saat itu juga Kalau kalian baca Data itu Harus kalian Kuasai sekali sih Jadi nomor satu Yang nomor dua ada Yang nomor dua Tentunya Kalau misalnya Seperti Satu brand Yang kalian Memiliki Lebih daripada Satu brand You have Kadangkan punya Own brand Sendiri Tapi kalian juga Ada brand lain Yang kalian jual Di dalam Satu bisnis retail Kalian juga harus Pintar-pintar sih Bagaimana Jangan sampai Ini kita mikir Saat ini Era skincare Ini lagi naik Kita jual Fokus sama Skincare aja deh Supaya ada penjualan Tapi kita lupa Kalau kita tuh Ada brand kita sendiri nih Seperti Circle punya Brand Circle A gitu ya Yes Kita jangan lupa itu Karena pada At the end of time Nanti Setiap bulan Kalau kita cek Kenapa Brand penetration Kita turun ya Karena kita Fokus kejualan Brand yang pada saat itu Memang Di faso Vick Island Lagi jalan Tapi kita lupa We have to protect Our own brand juga Ya Menggeri Menggeri Menarik sekali Kalau dari Sisinya Bapak Melihat lagi Apa sih Yang menyebabkan Omni Channel ini Juga bisa membantu Secara Secara Apa namanya Company Dari Bapak Untuk benar-benar Bisa memaksimai Dari Meng-grab Customer yang ada Itu seperti apa Bapak Dari Omni Channelnya sendiri Oke Jadi setelah kita ketahui Data customer itu Omni Channel ini sendiri Kan kita Mengintegrasikan Kita menggabungkan Dan kita memahami Perilaku dari konsumen Offline maupun online Makanya balik lagi Once we know the data Then what is the next step Ini apa yang kita mau lakukan Jadi Kita Kita perlu Memberikan selalu Aspera Aspirasi kepada Konsumen kita ya Terutama Pasti disini Kami Saya yakin Teman-teman juga Pasti ngikutin Double dates BD Itu udah pangkukin Makanan sehari-hari ya Tapi apakah Kita pernah meng-aspress Sari customer kita Pada saat Ulang tahun mereka Atau pada saat Mereka sudah tidak berbelanja Selama satu bulan Jangan kirimkan voucher Terus-menerus Begitu kita tahu Bosan ya Pak Bosan Oke Jadi kita harus Mengetahui Oh saat ini lagi ada Kesehatan Polusi Ya mungkin kita harus Memberikan mereka Satu edukasi Yang supaya mereka tuh Paham Oh ini edukasi ini Saya dapatkan dari brand ini loh Bukan selalu melalui voucher 10 ribu Voucher 50 ribu 150 ribu Itu ada waktunya Tapi yang harus kita build Kepada konsumen adalah Build Dari Yang Kita akan mau Customer yang datang Ketempat kita adalah The quality traffic Bukan cuma Discount 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 traffic It will be not long last Untuk usaha itu Not drive With the voucher But the quality traffic Ya Oke Thank you Pak Raymond Saat ini untuk Omni Channel sendiri Dari sisi Bapak Apa yang sudah dilakukan Di company-nya Bapak Apakah Menambah multi-channel Ataukah memang Another Experience Customer experience Yang dilakukan Oleh Bapak dan company Oke Jadi yang kami lakukan adalah Setelah kita memiliki Media sosial Marketplace Brand.com Dan juga Aplikasi itu sendiri Kita menggambungkan Customer itu semua Dengan loyalty Jadi Memang Kalau ditanya dengan Era sekarang ini Sepertinya Sulit untuk menjadi Customer loyal Itu sendiri ya Karena mereka pasti Suka berbelanja Atau Di tempat manapun Mereka suka Ya mereka mau Belanja di mana saja Tidak perlu terikat dengan Loyalty point Dan segala macam Tapi tetap harus ada Bobot cashback Di sini sebenarnya Kalau saya lihat Jadi Untuk bisa Mengintegrasikan Menggabungkan Antara offline Dengan online Itu sendiri adalah Kita perlu Ada Satu Feature Loyalty Cashback point Yang bisa membuat Mereka tetap loyal Terhadap kita And with the Deering voucher Memang itu adalah Beberapa Mekanisme Yang dilakukan Tapi pada intinya adalah Omni channel itu sendiri Supaya kita bisa Memahami Which is Our offline And our online Customer ini Dan jangan lupa Selalu Kita harus Dengar Customer voice And you have Also have the NPS Score Jadi dulu Waktu di tempat Lama saya Itu Our CEO Is never Belief in the NPS Sampai akhirnya Ada satu waktu Kita waktu itu Ada sekitar 35 Toko Yang tersebar Cukup besar This is the big Department store Kita sebutkan Bahwa ada satu toko Dari daerah Saya lupa namanya Itu daerah Indonesia Timur Itu menyebutkan Satu hal Ini tolong dong Ditambahkan Satu ukuran Produk ini Karena dia tidak bisa Cari brand-brand Seperti ini Begitu kita kasih Informasi ini Ke bagian komersial Kita lihat Impactnya itu Memang tidak langsung Tapi sedihnya Dalam satu dua bulan itu Brand-brand itu Bisa tumbuh Di daerah tersebut Jadi never underestimate Estimate Your customer voice Disini So this is Customer voice Yang bisa kita lihat Dari toko Offline Maupun dari toko online Yes Ini berarti Salah satu Service Yang harus terus Ditingkatkan Untuk mendengarkan Customer voice Teringatnya kecil Tapi It's very impactful Iya Menarik ya Oke Kalau Mengingat Bapak juga Ada di dunia retail Brand yang Dipegang juga Cukup banyak Bagaimana Memposisiinkan Sebagai brand Di tengah Banyaknya sekali Brand yang ada Terutama di retail Store Sediri Untuk bisa Winning the customer Bagaimana Menurut Bapak Yang paling cocok Untuk bisa Benar-benar Atau Secara konsumen Yang bisa Benar-benar Tahu secara produknya Dan Mau memakai produknya Karena Dari segitu Banyaknya Brand yang ada Menurut Bapak Eman Silahkan Pertama This is good question Siapa ya Jadi Pertama Kenapa sih kita Customer itu Mau datang ke Tempat kita Karena satu Mereka tahu Di tempat kita tuh Ada jual Misalnya brand Skincare Di tempat kita tuh Ada juga Jual Brand Facial wash Yang memang dikeluarkan Oleh brand kita sendiri Namun Yang disini Yang kita tekankan Adalah Saya melakukan Waktu itu Kita melakukan Satu trial Jadi trial disini Adalah kita We know ya The live streaming Is everywhere Jadi kita melakukan Testing live streaming Khusus untuk This brand Versus Our own brand Yang kita lakukan Itu jumlah penonton Yang jauh lebih tinggi Dengan Orang-orang yang sudah tahu Dengan Brand yang kita Bawa secara semua Dibanding satu Satu single brand Yang memang mereka Jalan sendiri Jadi Never underestimate Your own brand Disini ya Walaupun Paham Artinya Kalau kita Dalam satu toko Kita bisa jual Multi brand Jangan takut Untuk juga Menjual brand Kita sendiri Tapi begitu Kita lepas Ke satu Brand itu Untuk menjual Brand Brand A Customer trafficnya Itu akan turun Jadi Memang boleh Dimix Karena kita juga Punya keterbatasan Orang dalam Melakukan live streaming Dan segala macam Tapi Kita harus tahu When is the time Kita juga perlu Communicate Our brand When is the time Kita juga harus Communicate Our other brand Jadi kalau ditanya The brand campaign Dalam sebulan Itu kita harus ada The brand display For your store For your Online store juga And then The brand experience Itu sih yang paling penting Tiga hal ini Thank you Wah menarik banget ya Pak Oke Karena keterbatasan waktu Dari Saya Sudah Selesai Jadi Mungkin akan Dilanjutkan Untuk Seperti yang MC tadi sudah katakan Tiga pertanyaan Tercepat Silahkan Boleh angkat tangan Akan mendapatkan Hadiah dari MSGlu Gitu ya Ada Ada Tiga pinggisan MSGlu Silahkan Saya hitung Sampai Ya Satu Silahkan Tolong Maik Dua Masih kurang Satu lagi Satu Dua Tiga Tidak Oke Silahkan Tolong Panitia Diberikan Mic Terima kasih Yang Perkenalkan nama saya Heavy dari Oh iya Perkenalkan nama saya Heavy dari e-commerce Saya Jadi Startup E-commerce Inabler Jadi kita Menyambung beberapa Produk Lumayan banyak Lebih dari 6 produk Mulai dari Agregator Pengiriman Penyediaan Talent Fulfillment Bahkan ini juga Punya Omnichannel juga Jadi Dari banyaknya Produk yang kita Miliki Kita juga Jadi kesulitan Itu Mana sih Yang mau kita Apa ya Branding Apakah kita Branding Commerce-nya itu Karena Kita Agak unik juga Waktu kita Misalnya Masuk di Agregator Pengiriman Itu namanya Comship Tapi waktu Login Jadi Commerce Partner Commerce Karena Kita juga Rencaranya Buat Integrasi Layanan Supaya Memudahkan Pengguna Jadi Bingungnya Mana Kita Naikin Yang Commerce-nya Itu aja Atau Setiap Brand itu Punya Nama Itu juga Dinaikin Atau Bagaimana Yang strateginya Untuk Memoptimalkan Brand Untuk Meningkatkan Bisnis Kedepan Karena Saya Pernah Ikut Yang Acaranya Kayak Richard Lee Kayak Ex Google Dia bilang Ada dua Kemungkinan Kalau misalnya Kita Naikin Brand Berpengaruh Sama Profit Yang Mungkin Kurang Atau Kita Ambil Yang Profit Cuma Kita Gagal Membangun Brandnya Itu Sendiri Jadi Jangka Panjang Dan jangka Pendek Ada Sebuah Pilihan Yang Sama-sama Beresiko Nah Dari Sisi Mungkin Yang Lebih Berpengalaman Dini Brand Itu Sebagai Setara Gimana Solusinya Terima kasih Terima kasih Mas Tanya Ke Pak Rema Boleh Silahkan Oke Terima kasih Jadi Brandnya Bergerak Di bidang Fashion Minuman Lifestyle Application E-commerce Enabler Ya Kita E-commerce Enabler Punya Beberapa Brand Kayak Misalnya Aggregator Pengiriman Itu Sebuah Website Amulikasi Itu Namanya Beda Kopsi Misalnya Untuk Penyediaan Talent Kita Punya Juga Misalnya Kompi Fulfillment Kita Punya Kompak Itu Strateginya Bagaimana Yang Branding Apakah Kita Punya Nama Induk Commerce Apakah Strateginya Kita Branding Satu Aja Itu Commerce Atau Setiap Produk Yang Banyak Ini Masih Masih Di Branding Gimana Sesaran Yang Lebih Tepat Untuk Startup Branding Dirinya Oke Mungkin Ini Lebih Saya Bantu Kalau Dari Sisinya Parade Lebih Ke Retail Kalau Dari Point Of View Saya Mungkin Giblat Ini Hampir Secara Service Ada Kesamaan Dengan Kita Punya Circle Which Is Kalau Ditanya Apakah Lebih Branding Satu Atau Branding Banyak Itu Jawabannya Branding Satu Seperti Yang Melakukan Sekarang Jadi Seharusnya Service Yang Ada Di Bawah Part Of Service Dari Besarnya Itu Sih Kalau Dari Sisinya Kita Supaya Gak Gak Terlalu Banyak Kebingungan Kalau Terlalu Banyak Brand Itu Akan Menyebabkan Dari Sisinya Customer Sendiri Juga Bingung Ini Sebetulnya Mau larinya Kepana Ya Tambahin Dikit Ya Berarti Untuk Iklan Juga Lebih Baik Kita Masukin Ke Landing Page Utamanya Induk Itu Terus Disitu Bisa Dijelasin Nanti Ngarah Ke Masing Produknya Detail Produknya Bisa Dimasukkan Tapi Mungkin Di As a Frontpage Tapi Bukan Banyaknya Produknya Satu-satu Mempunyai Brand Karena Terlalu Puas Jadi Orang Bisa Bingung Ini Apakah As a Subbrand Atau Apa Oke Terima kasih Pak Sama-sama Kita Juga Harus Tahu Target Market Kita Siapa Apakah Business SME SME Yang Mana Apakah Ini Medium Market Ibarat Kayak Tadi Saya Bicara Soal Barbershop 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 Kita Harus Tahu Kita Mau Target Di Lingkungan Seperti Apa Jadi Memang Research Ini Harus Dilakukan Lebih Detail Lagi 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 Begitu kita tanya USB ini, itu artinya biasa kita akan terus berinovasi sih. Thank you, Pak Raymond. Semoga menjawab ya, Mas. Oke, silahkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, silahkan. Oke, thank you. Saya John Bacosta dari MSG. Nanti tadi aja kami hibat karena kembali ke tolongan objek saya. Ya, menarik yang hari ini kami bisa diundang ya, sebagai abapan dari Sirdo. Saya sendiri untuk komersial ya, dalam bisnis development tertarik mengenai Omnichannel juga. So, talking about Omnichannel, sepengetahuan saya juga bahwa ini terkait seamless integrating customer experience. Nah, ini berkaitan dengan customer behavior pasinya. Di mana dalam Omnichannel ini pasti dari sisi customer pengen dimudahkan secara end-to-end services. Nah, kira-kira terbosan apa ya? Kira-kira dari teman-teman dari Omnichannel entusiast dengan, kita tahu, Indonesia ini adalah negara dan keperluan terbanyak Indonesia. Pemerataan harga dari barat ke timur itu masih agak gapsnya terlalu jauh. Nah, kira-kira strategi seperti apa di Omnichannel ini sehingga hashtag tadi saya bawa, seamless integrating customer experience ini itu terpenuhi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Oke, indikatornya adalah price-nya harus sama dulu sebelum kita bicara ke yang lain. Karena customer itu pasti akan kita mau bikin teknologi sebagus apa dengan loyalty program seperti apa. Tapi kalau harga di marketnya aja, yang si satu bisa dapat kasih harga 10 ribu, yang satu bisa kasih 100 ribu, ya orang gak mikir loyalty point atau customer voice atau apalagi. Mereka pasti akan cari harga yang paling murah. Jadi, sebagai pemilik brand itu kita harus pegang sih, sehingga kita pegang kendali. Harga ini pada saat hari apa, pay day dan segala macam, harga itu harus sama. Karena ini pun tadi yang saya sampaikan ke salah satu brand cukup besar, yang sangat besar sekali di Indonesia. Saya sebutkan seperti itu, karena kita gak bisa terus berbisnis kalau satu official store carrier harganya sekian, di toko sekian, kita harus punya benchmarknya dan kita harus setuju isi bersama. Jadi mulai dari itu dulu sih, sebelum balik ke Omni Channel yang lain. Oke, saya tambahkan sedikit ya Pak, kalau mengenai Omni Channel sendiri sebetulnya cukup menarik. Karena ini ada hubungannya dengan distribusi produk gitu ya, which is tidak murah di Indonesia. Yang di mana Indonesia negara kepulauan, mana dia? Nah, ini yang memang harus disiasati oleh brand untuk bisa mendekatkan diri ke sisinya konsumen, which is memang harus ada trialnya. Untuk bisa benar-benar secara konsumen experience-nya itu lebih seamless. Caranya bagaimana, apakah ada satu pattern yang khusus gitu, jawaban yang gak ada Pak. Karena bisa menggunakan banyak cara, apakah menggunakan distribusi secara sendiri, ataukah menggunakan distributor, ataukah menggunakan reseller. Yang penting seperti Pak Raymond katakan, mengenai structure pricing-nya ini memang harus dijaga. Prinsipal pemegang kendali sampai ke bawahnya, dia juga harus bisa mengatur gitu ya, sampai ke detail bawah, bahkan sampai ke reseller yang paling kecil. Itu bisa dilakukan. Nah, untuk bisa consumer experience-nya juga baik, sebetulnya salah satu ini adalah bisa menggunakan teknologi. Karena distribution is a game of teknologi dan networking gitu ya. Kalau networking-nya Bapak cukup baik, seharusnya fulfillment-nya bisa dilakukan sama reseller-nya atau distributor-nya dari sisinya Bapak. Yang penting adalah service-nya atau experience-nya atau standard operating procedure sampai ke sisinya konsumennya harus dirasakan sama. Sehingga that's reflect sama grade-nya gitu ya. Sehingga konsumen juga merasa nyaman setiap kali saya berbelanja, service-nya sama. Dimanapun saya berbelanja, layanan-nya sama. Itu sih Pak, kalau dari sisinya kita. Semoga menjawab ya Pak. Thank you. Ibu ya satu lagi, pertanyaan ketiga. Silahkan diberikan mic. Terima kasih. 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 strategi yang tepat untuk kita bisa memenangkan sisi customer ini sendiri, jadi sebenarnya menjawab untuk bagaimana kita bisa hadir di dalam kita bisa hadir di dalam dunia online maupun di dunia offline ini kembali lagi sih tujuan kita terhadap contoh misalnya seperti Huawei itu sendiri ya, menentukan layanan atau service apa sih yang cocok misalnya untuk daerah clustering Jakarta Selatan atau untuk daerah Jakarta Barat dan lainnya karena kita tahu kita harus mengetahui bahwa konsumen saat ini mereka tuh datang misalnya datang ke shopping mall dan mereka datang ke area dekat pemukiman apakah brand kita sudah sudah hadir, dimana traffic itu customer itu mereka tiap hari datang nah strategi tentunya antara yang di shopping mall dengan strategi brand yang kita ada di shopping street itu juga harus membeda karena di standalone street artinya kita tidak kita tidak dibantu oleh traffic dari shopping mall tapi ini kita bergantung betul-betul dari display daripada gedung itu sendiri itu nomor satu kan tadi saya bilang brand display nomor satu karena mata konsumen itu akan langsung berpikir saya mau kesini karena apa display itu nomor satu baik dari online maupun offline jadi lokasi setelah kita tentukan how you present your building how you present your building your color itu dari present your brand jadi kalau misalnya saya brand misalnya brand minuman gitu ya tapi saya cuma taruh gak menarik lah tempatnya orang juga gak akan pilih untuk melihat jadi mata itu kunci untuk mereka menentukan mereka mau datang atau enggak so once we win the brand display memang sih seperti tadi saya contoh yang barbershop itu they have to wait for three years ada gak brand yang mau tunggu dua tahun kosong gak ada pembeli karena pandemi tapi mereka pay off di tahun ketiga keempat artinya brand itu juga harus percaya jangan dia bilang yaudahlah udah tahun pertama gak ada orang saya tutup aja itu gak akan ada ratusan brand gak akan the next unicorn and and others you have to wait and you have to be patient sabar semoga menjawab ya bu oh ya ya oke terima kasih banyak buat teman-teman saya kembalikan ke MC oke tes-tes oke terima kasih banyak bapak yang terjadi bapak mungkin boleh tepuk tangannya dulu nih masuk untuk para penanya juga ya dan untuk tiga penanya tadi dipersilakan untuk naik ke panggung kesempatan foto bersama juga nih ternyata selain dari dapat eksklusif merchandise ya ya silahkan selamat menikmati dan para penanya ya penanya ya penanya ya penanya oke 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 baik oke baik bisa tempat di tempatnya agar tetangga menikmati dan kita tolong dan kita terlalu kuat memakai sedikit kepada pak ebro kesedihan untuk menyalakan kepada para penanyaan selamat menikmati dan kita menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di boleh menikmati sambil ditunjukkan juga nih ini dia ke para fotografan selamat menikmati selamat menikmati oke baik terima kasih banyak kepada bapak bapak dan mas mbak sekalian ini menarik sekali tadi ini juga pertanyaannya konteksnya ada yang sangat growth dan sangat micro tactical terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak sekali lagi selamat menikmati terima kasih banyak